Pertemuan ini hanya lewat udara, lewat media. Namun kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT semoga ini akan menjadi pertemuan yang memberikan saksi dihadapan Allah SWT atas segala amalan atau aktivitas kita, baik aktivitas itu duniawi atau penukrawi. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai khatamul anbiya iwal mursalin, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kala dengan izin Allah SWT, Nabi yang selalu kita puja, Nabi yang menjadi panutan kita, uswah dan kudwah kita, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setiap beliau hingga yaumil qiyamah. Para penonton yang ada di rumah pada malam hari ini kita akan bincang-bincang santai seputar Muharram dan fadilah serta keutamaan yang ada di bulan Muharram dan mencoba kita untuk memperbaiki persepsi kita tentang Muharram karena sebagian masyarakat menganggap bahwa bulan Muharram adalah bulan kesedihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang syiah ketika berada di sepuluh Muharram mereka memukul-mukul badan mereka, melukai tubuh mereka sampai berdarah-darah sebagai bentuk kesedihan di bulan Muharram ini. Dan sebagian masyarakat juga menganggap bahwa bulan Muharram adalah bulan sial atau bulan yang tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas penting seperti bangun rumah, seperti melakukan hajatan-hajatan dan hal-hal yang lain yang berkenan dengan pemahaman masyarakat tentang bulan Muharram. Alangkah baiknya kita memandang ini lewat kacamata agama kita, kita akan mencoba menelusuri dalil-dalil tentang bulan Muharram, apa itu bulan Muharram, apa keutamaannya, dan seterusnya. InsyaAllah ini yang akan menjadi perbincangan kita di malam hari ini. Kita memohon taufiq dari Allah SWT, agar supaya Allah SWT membukakan pintu ilmu dan amalan bagi kita semua. Para penonton yang ada di rumah, ternyata kalau kita mencoba untuk menelusuri Al-Quran, kita akan temukan dalam Al-Quran, keutamaan bulan Muharram. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tawbah ayat 36, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ إِنَّ اللَّهِ تَنَعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ Jadi sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah SWT adalah 12 bulan di kitab Allah SWT sejak diciptakan langit dan bumi. مِنْهَ أَرْبَعَةٌ حُرُمْ Di antaranya adalah, ada 4 bulan haram. Bulan haram. Salah satunya adalah bulan Muharram. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Maka itu adalah agama yang lurus dan janganlah kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Kalau kita lihat Allah SWT menghususkan ada 4 bulan dari 12 bulan yang ada adalah bulan yang dilarang untuk menzolimi diri kita. Padahal menzolimi diri ini adalah perkara yang dilarang dalam agama. Tapi lebih khusus dan lebih ditekankan adalah di bulan Muharram. Dan penyebutan arba'atun hurum secara spesifik salah satunya adalah bulan Muharram adalah menunjukkan keutamaan dari bulan Muharram atau kehormatan dari bulan Muharram itu sendiri. Kemudian juga kalau kita lihat bulan Muharram oleh Nabi disebutkan شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ Bulan Allah Muharram dan شَهْرُ اللَّهِ Bulan Allah semua bulan Allah tapi ini yang disebut dengan إضافة disandarkan dan إضافة ini menunjukkan إضافة تشريف. إضافة تشريف artinya penyandaran secara spesifik yang bermakna pengagungan dan kehormatan. Sebagaimana kalau kita lihat Baitullah, Bait disandarkan ke rumah Allah SWT, Baitullah ini menunjukkan bahwa Ka'bah merupakan Baitullah memiliki keunikan dan memiliki kemuliaan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Begitu juga Naqatullah, Naqatullah itu adalah Onta Allah. Menunjukkan bahwa إضافة تشريف, إضافة penyandaran kepada Allah SWT itu bagian dari pemulihaan makhluk itu. Kalau makhluk itu disandarkan kepada Allah SWT, maka makhluk itu memiliki kemuliaan. Para penonton yang ada di rumah, kita mencoba untuk melihat kira-kira amalan apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini agar supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Tentunya sebagai seorang Muslim, dia berusaha untuk melaksanakan amalan agar supaya amalan itu berkualitas di sisi Allah SWT, maka amalan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan dan yang kedua mengikuti petunjuk teknis dari Rasulullah SAW. Mengingat bulan Muharram adalah bulan yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram ini kira-kira apa yang akan kita lakukan di bulan yang mulia ini. Dan ini adalah merupakan cinta Allah SWT kepada hamba-hambanya. Setelah Allah SWT mendatangkan musim-musim yang dianjurkan kita untuk beribadah, lebih bersemangat beribadah, jadi Ramadan, kemudian juga kita puasa Ramadan 10 hari di bulan suci, eh 30 hari atau 1 bulan di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan syawal kita puasa 6 hari di bulan syawal yang kemuliaannya ditunjukkan oleh hadith Siapa yang puasa 6 hari di bulan syawal, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan bulan syawal, Maka faqa'an nama somad dahra dia seakan-akan berpuasa selama 1 bulan penuh, 1 tahun penuh. Kemudian setelah itu puasa Dhul Hijjah, ada musim-musim ketaatan kepada Allah SWT dianjurkan kita untuk meningkatkan volume ibadah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Di situ ada puasa Arafah, yang puasa Arafah itu pahalanya bisa menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian datang lagi musim, musim yang begitu berkah, begitu mulia, yaitu musim ketaatan kepada Allah SWT, yaitu di bulan Muharram. Maka kita lihat dari hadith-hadith atau dali-dali yang ada, bulan Muharram ini, kata Rasulullah SAW bahwa setelah bulan Ramadan, maka yang afdal puasa itu adalah di bulan Allah SWT, bulan Muharram. Afdalus siyami, yaa ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah SWT, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi di sini Allah SWT memberikan keutamaan lewat lisan Rasulullah SAW, keutamaan dari bulan Muharram itu, yaitu berpuasa di bulan Muharram ini, adalah puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan, hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikut, kita lihat juga Rasulullah SAW, betapa pentingnya bulan Muharram ini untuk kita berpuasa di dalamnya, terutama di tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan Ashura. Yang disebut dengan Ashura. Jadi, di dalam riwayat Ibn Abbas, dan hadith ini diabadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah SAW pada saat datang ke Medina, mendapati orang-orang Yahudi ini, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan Ashura. Maka Rasulullah SAW bertanya, Maha hadal yawm al-ladhi tasumunahum? Jadi, kira-kira puasa apa hari ini yang kalian lakukan? Ini pertanyaan Rasulullah SAW. Maka mereka menjawab, Hadha yawmun azim, Anjallahu Musa fihi Musa wa qawmahu. Ini adalah hari yang mulia, di mana Allah SWT menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ini kita perhatikan, ternyata bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia, bulan keselamatan, bukan bulan yang dianggap bulan sial. Ya, sebagian orang menganggap bahwa tidak boleh menikah di bulan Muharram, tidak boleh membangun rumah di bulan Muharram, tidak boleh beli mobil di bulan Muharram, sebagian ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Padahal dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab sahihnya, Bukhari dan Muslim, bahkan Bukhari dan Muslim, bahwa bulan Muharram itu adalah bulan, jadi bulan yang mulia, Anjallahu Musa wa qawmahu. Allah SWT menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Kemudian, Wa gharraqa fir'auna wa qawmahu. Dan Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini adalah bulan keselamatan. Bulan di mana keberkahan turun, bulan di mana Allah SWT menyelamatkan Nabinya, Nabiullah Musa AS bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun. Yang kita tahu bersama bahwa ketika Nabi Musa AS dan kaumnya, kaumnya tidak mau beriman kepada Fir'aun, yang saat itu Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku inalah Tuhan kalian yang tinggi. Dan kemudian, orang-orang, kaum Nabi Musa, tidak beriman kepada Fir'aun, mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, maka Nabi Musa mengancam mereka untuk membunuh dan menguliti mereka. Maka mereka berlari bersama Nabi Musa AS, sampai di tepian laut, dan kemudian kaumnya mengatakan, kita sudah didapat oleh Fir'aun. Nabi Musa AS yang saat itu memiliki keyakinan teguh akan pertolongan Allah SWT, maka dia mengatakan, tidak sekali-kali tiga, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Ini keyakinan yang utuh terhadap pertolongan Allah SWT. Singkat cerita bahwa Nabi Musa AS memukulkan tongkatnya, maka terbelahlah laut, lalu kemudian Nabi Musa menyeberang bersama kaumnya, kemudian disusul oleh Fir'aun dan kaumnya, dan Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, sebagai ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang dolim. Jadi, kata Nabi SAW, atau dalam hadith ini, dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa, hadha yawmun azim, ini adalah hari yang mulia. Anjallahu Musa, Anjallahu Musa wa kaumahu, Allah SWT menyelamatkan Musa dan kaumnya, wa garraqa Fir'aun wa kaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu syukran lillah, maka Nabi Musa AS berpuasa, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Jadi, Ashura, kalau memang kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka yang kita lakukan di Ashura ini, di 10 mahram ini, adalah berpuasa. Karena Rasulullah SAW berpuasa, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah SWT, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka, ini bentuk kesyukuran kepada Allah SWT, maka Rasulullah SAW berpuasa. Dan, kita lihat, bahwa sesungguhnya, bersyukur kepada Allah SWT, harus implementasi kesyukuran itu, dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, bersyukur tidak cukup, hanya sekadar mengucapkan, Alhamdulillah. Itu baik. Tapi, salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT, adalah melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Baik itu, sholat, puasa, sebagaimana sholat, di mana Rasulullah SAW dalam riwayat itu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, sholat sampai bengkak betisnya. Kemudian, Aisyah bertanya, mengapa engkau lakukan ini, padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah mengatakan, afala aku nu'abdan syakura, tidakkah pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur. Kita perhatikan bahwa kesyukuran, implementasi kesyukuran itu adalah, diterjemahkan oleh Rasulullah, beribadah kepada Allah, sampai-sampai, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, sholat itu sampai bengkak betisnya. Begitu pula, bentuk kesyukuran Rasulullah SAW, di Ashura, di mana hari itu, di hari seperti itu, Allah SWT, selamatkan Nabi Musa, alaihissalam, dan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan, maka Rasulullah bersyukur, dan cara bersyukurnya adalah, syukuran, bersyukur, yaitu berpuasa. kata Nabi, maka kami akan bersyukur. Fakala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, fa'nahnu'ahaku'aula bi Musa minkum, kami lebih berhak dan lebih pantas, untuk Nabi Musa daripada kalian. Dan ini menunjukkan bahwa, sesungguhnya agama, yang diusung oleh para Nabi dan Rasul itu, adalah satu, yaitu bertauhid kepada Allah SWT, dan Allah SWT berfirman, walaqadiba'atna fi kulli ummatin Rasulah, ani'abudullaha wajitanibut-togud, dan sungguh telah kami utus di setiap Rasul, di setiap umat itu Rasul, ani'abudullaha beribadah kepada Allah, dan meninggalkan yang namanya Togud, meninggalkan yang namanya Togud, fa'samahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berpuasa, di tanggal sepuluh, tanggal sepuluh Muharram ini, dan memerintahkan kepada para sahabat, untuk berpuasa. Dan memang, kalau kita melihat, bahwa sebelum, sebelum puasa Ramadan, diwajibkan oleh Allah SWT, di tahun kedua hijriyah, maka Rasulullah SAW, memerintahkan kepada sahabat, dan sesuai dengan qawul ulama' yang rojih, bahwa sebelumnya diwajibkan puasa Ashura ini. Tapi setelah disyariatkan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan itu adalah puasa wajib, maka sudah tidak diwajibkan lagi puasa, puasa Ashura, tapi sunnahnya tetap berlaku. para penonton yang ada di rumah, Ibnu Abbas RA, bahwa, يَتَحَرَّ سِيَامًا يَوْمٍ فَضْلِهِ لَا غَيْرِهِ إِلَّهَذَا الْيَوْمْ يَوْمْ أَشُرًا Jadi Rasulullah SAW senantiasa berusaha untuk mencari dan melaksanakan keutamaan bulan ini dengan berpuasa-puasa Ashura. Sebagaimana tadi telah kita katakan bahwa puasa Ashura ini memiliki keutamaan dan sebelumnya dia adalah bagian dari kewajiban, lalu kemudian Allah SWT, Allah SWT, apa namanya, menghapus kewajiban itu dengan menghapus kewajiban itu dengan mensunahkannya, jadi sunnah. Dan sebelumnya kita sapa para pendengar atau para penonton yang ada di rumah, Nur Ain Bududu, juga ada Rifai Amu, Barakallahu Fiq, Wafikum Barakallahu. Dan ini Bung Satrio Herlambang, live dari mana ini? Ini dari Islamic Center. Kemudian juga Zelita, sedang bersama kita. Ya, Bung Satrio saya sekarang ada di Islamic Center, live-life nya di Islamic Center. Baik, kita akan melihat keutamaan puasa Ashura. Dan sebagai seorang Muslim, berusaha mencari-cari momen-momen yang Allah SWT datangkan kepada kita ini, agar supaya kita bisa menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah SWT. itu orang yang cerdas itu adalah orang yang berusaha untuk melakukan amalan yang orientasinya adalah kemaslahan akhiratnya. kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang berusaha untuk introspeksi diri, menghitung-hitung diri, evaluasi diri. Dan dia beramal, yang amalannya adalah, orientasinya adalah setelah kematian, kemaslahatan setelah kematian. Maka puasa Ashura, disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan puasa Ashura ini, insyaAllah hari Sabtu, jatuh pada hari Sabtu, hari Ashura, di sahih Muslim, saat Rasulullah SAW, ditanya tentang puasa Arafah yang pertama, maka kata Nabi, puasa Arafah itu bisa mengugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan yang akan datang. Kemudian ditanya tentang keutamaan puasa Ashura, maka Rasulullah SAW menjawab, yukafiru sanah al-maltiyah. Jadi, keutamaan puasa Ashura itu bisa mengugurkan dosa-dosa yang sebelumnya, dosa-dosa di tahun sebelumnya. Dan tentunya kita pasti banyak melakukan dosa-dosa. Iya, apalagi di zaman sekarang, untuk melakukan dosa begitu mudahnya, kemudian juga bantuan dan dimudahkan oleh syaitan, kemudian juga ditambah lagi kita inilah manusia yang memiliki serba keterbatasan, maka kita banyak melakukan dosa-dosa. Allah SWT datangkan momen-momen sebagai bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya, yang do'if, yang banyak melakukan kesalahan, maka ada momen untuk bisa mengugurkan dosa-dosa. Dan momen-momen itu salah satunya adalah puasa Ashura. Kata Nabi, yukafiru sanah al-maltiyah. Bisa mengugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Dan dosa-dosa yang digugurkan itu adalah secara otomatis adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, adalah dosa yang membutuhkan taubat khusus terhadap dosa itu. Kalau kita melakukan dosa besar, maka itu tidak bisa digugurkan oleh amalan-amalan, seperti puasa arafah, puasa sunnah-sunnah yang lain, termasuk puasa muharram, dia harus menuntut untuk bertobat sendiri terhadap dosa itu sendiri. Adapun yang digugurkan itu adalah dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah kafaratul lima bainahumma idha jutini batil kabair. Solat lima waktu, jumat ke jumat itu bisa, waramadhan ila ramadhan. Itu bisa mengugurkan dosa-dosa, bisa mengugurkan dosa-dosa, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Artinya, keutamaan dari puasa sunnah-sunnah yang bisa mengugurkan dosa-dosa ini, yang bisa digugurkan itu dosa-dosa kecil, dan bukan dosa besar atau ini disebut dengan bahasa para ulema, Al-Kabair. Al-Kabair. Kemudian yang berikut juga kita baca ada Pak, ada juga Zelita Wadi Palapa di Gorontalo, kemudian Fahri S, ada Satriu Herlambang, saya di Gorontalo sekarang, mau ketemu beliau insyaAllah. Kemudian Fahri SDP, suwa wahadir, MW Kabupaten Gorontalo, juga sedang menonton, ada Pak Idris Akubah, insyaAllah sehat terus Ustaz. Ifal Abu Mujahid, ya, hadir. Kolaka Utara Ustaz, MasyaAllah, dari Kolaka juga hadir. Kemudian yang berikut, keutamaannya juga, di puasa ini, salah satu bentuk, apa namanya, kecintaan kita kepada para nabi, Nabi Musa AS, sehingga kita mengikutinya, dan kita bersyukur atas diselamatkannya, Nabi Musa AS, Nabi Musa AS, maka kita berpuasa. Yang berikut juga, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab, puasa, satu amalan itu harus kita, ikuti, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan, ini yang disyariatkan di bulan, ini yang disyariatkan di bulan Muharram, apalagi di tanggal 10, atau di Ashura. Ashura ini, kalau kita melihat, ada dua perspektif Ashura ini, perspektif Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, kemudian perspektif Syiah, atau orang-orang yang terkontaminasi dengan Syiah. Kalau Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, Ashura ini adalah, bulan kemuliaan, bulan keagungan, bulan di mana Allah SWT, menyelamatkan Nabi Musa, dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun, dan kaumnya, sehingga, dianjurkan untuk berpuasa di Ashura, berpuasa di tanggal 10, ada pun orang-orang Syiah, menganggap bahwa ini adalah bulan kesedihan, di mana, Hussein terbunuh, di hari itu, maka mereka, memukul-mukul, dan memukul-mukul badan mereka, melukai, padahal ini sangat terlarang dalam agama kita. Sangat terlarang dalam agama kita. Bahkan dalam sedih pun kita punya aturan. Ketika ada kematian lalu kemudian kita bersedih, jangan sampai kita melukai. Kata Nabi SAW, Bukan bagian dari kami, bukan bagian dari kami, orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dia memukul-mukul dada, memukul-mukul badannya, melukainya, memukul-mukul pipinya, kemudian merobek-robek bajunya, dan teriak-teriak dengan teriakan jahiliah. Dan kita lihat di Asyura seperti ini, orang-orang Syiah merayakannya dengan memukul-mukul badan. Dan ini sangat-sangat keliru. Sebab di Asyura tidak ada kaitannya dengan kematian Hussein, justru jauh sebelumnya Rasulullah SAW, memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, berpuasa dan puasa Asyura, yang pahalanya subhanallah, pahalanya bisa menggugurkan dosa-dosa selama setahun yang berlalu. Dan tentunya pasti kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa. Setiap anak cucu Adam banyak melakukan kesalahan, dan setiap orang yang banyak melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, adalah orang yang mau bertobat dari kesalahannya. Kemudian juga kita sahabat, Pak Tamrin Kasim, jama'an Mus'ab bin Umair mengikuti, Alhamdulillah juga iburat na'umu irsyad Rashid. Assalamualaikum Ustaz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang ada di rumah, jadi kita sudah ketahui bahwa Asyura, apalagi di tanggal 10 Asyura ini, di tanggal 10 Muharram, kita dianjurkan untuk berpuasa, dan puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian, hikmahnya, ini pertama adalah bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa bersyukur. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Dan syukur ini, kata para ulama, sebagaimana yang kutip oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, bahwa syukur ini ada dua manfaatnya. Pertama, Al-Hafidh, dia bisa menjaga nikmat-nikmat yang sudah ada, bahkan menambahkan nikmat tersebut. Dan yang kedua adalah Al-Jalib, dia akan merangsang dan menyedot nikmat-nikmat yang belum ada pada kita, itu sampai kepada kita. Itu dengan kesyukuran kepada Allah SWT. Dan seorang hamba, dalam menjalani kehidupan ini, antara bersabar dan bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, agar supaya nikmat itu ditambahkan, dan yang kedua bersabar atas musibah yang menimpa kita. Dan kedua-duanya baik bagi seorang mu'min. Rasulullah SAW bersabda, a'jaban li'amril mu'min. Sungguh aneh urusan orang mu'min. Ina amrahukullahu khair, walaysadhalika illa li'amril mu'min. A'jaban li'amril mu'min. Sungguh aneh, sungguh ajaib urusan orang mu'min. Sesungguhnya seluruh urusannya baik. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, yang mengembirakan, lalu kemudian dia bersyukur, itu lebih baik bagi dia. Dan apabila dia ditimpa sesuatu yang dia tidak senangi, mudarat, maka dia bersabar itu jauh lebih baik bagi dia. Maka kita dituntut untuk banyak bersyukur kepada Allah, dan salah satu kesyukurannya adalah diterjemahkan dan diimplementasikan dengan beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana hikmah dari puasa Ashura ini? Puasa Ashura, Rasulullah SAW berpuasa karena bentuk kesyukuran Rasulullah SAW terhadap apa yang terjadi di bulan Ashura, di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, yaitu Ashura, di mana Allah SWT menyelamatkan Nabinya, kalimullah Nabi Musa AS, maka dia bersyukur, dan syukurnya itu adalah dengan berpuasa. Tidak ada amalan yang lain yang bisa kita lakukan, selain kita banyak berpuasa, karena ini bentuk ketundukan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya ini At-Tasib bin Nabi, kita juga hikmahnya, kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau ditanya, kenapa kita puasa Ashura, maka salah satu jawabannya adalah karena Rasulullah SAW berpuasa di bulan ini, di bulan Muharram, di tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Maka ini, maka di samping pahala berpuasa, dan juga kita dapatkan adalah pahala mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang berikut, puasa Ashura ini, puasa Ashura, sebagaimana cerita yang telah kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah SAW datang ke Medina, kemudian mendapati orang Yahudi, berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah SAW bertanya tentang kenapa mereka berpuasa, mereka mengatakan bahwa inalah bulan yang mulia, di mana Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, maka mereka berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah berpuasa. Berarti Rasulullah berpuasa di tanggal 10, Muharram. Kemudian Rasulullah mengatakan, dalam hadith yang lain, Rasulullah mengatakan, فَإِنْكَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ Insya'Allah, Insya'Allah sumnal yawmat ta'seh. Jadi kata Nabi, atau juga dalam riwayat yang lain, لَاِنْ بَقَيْتُوْ إِلَا قَابِلٍ لَاَصُّمَنَا تَعْسِيَةً. لَاَصُمَنَا تَعْسِيَةً. لَاِنْ بَقَيْتُوْ إِلَا قَابِلٍ لَاَصُّمَنَا تَعْسِيَةً. Jadi kalau aku masih bisa hidup di tahun depannya, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Jadi nanti puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Dan ini pernyataan Rasulullah SAW dan ternyata Rasulullah SAW tidak sempat berpuasa karena sudah meninggal Saat Rasulullah mengatakan seperti itu di tahun terakhir beliau hidup dan pada akhirnya Rasulullah SAW tidak sempat berpuasa tanggal 9 Andai Rasulullah SAW masih hidup di tahun depan dan bertemu dengan bulan Muharram dan bertemu dengan tanggal 9 atau yang disebut dengan tes su'ah Maka Rasulullah SAW berpuasa Dari riwayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak mengetahui kapan dia meninggal Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa andai aku masih hidup di tahun depannya Maka aku akan berpuasa Tetapi ternyata Rasulullah SAW terburu dipanggil oleh Allah SWT Para penonton yang ada di rumah Betapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengharap kalau seandainya beliau masih bisa hidup di tahun depannya Maka beliau akan berpuasa tanggal 9 Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil Yang pertama bahwa ternyata Rasulullah SAW berusaha menyelisihi orang-orang Yahudi Dan ini bagian dari petunjuk agama kita Bahkan secara umum Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka Ini menjadi hikmah kenapa kita dianjurkan untuk puasa 9 bersama tanggal 10 Jadi hasyur dengan taswa Jadi Rasulullah SAW mengingatkan dan mengajarkan kepada umatnya Untuk tidak menyelisihi orang-orang kufar Orang-orang kafir baik Yahudi maupun Nasrani Baik dari sisi ibadah seperti yang tadi Baik dari sisi mu'amalat Ataupun dari sisi kehidupan Gaya hidup Dan inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua Kata Nabi Andai aku bertemu dengan Muharram Akan datang maka aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram atau yang disebut dengan taswa Dan insya Allah besok insya Allah hari Jumat kita mulai berpuasa Taswa hari tanggal 9 Muharram Kemudian besoknya lagi di hari Sabtu kita akan berpuasa Asyurah Puasa Asyurah Kita lihat Ibnu Qaymal Jauziah menyebutkan bahwa Kalau puasa Asyurah itu Puasa Asyurah yang lebih afdal itu Kita mulai tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Karena kata Nabi Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu Jadi Nabi mengatakan berpuasalah kalian Sehari sebelum tanggal 10 Yaitu tanggal 9 Dan sehari setelah tanggal 10 Yaitu tanggal 11 Muharram Tanggal 11 Muharram Kemudian urutan yang kedua Masih di bawahnya lagi Jadi yang lebih afdal itu puasa 3 hari Puasa tanggal 9, 10, 11 Muharram Kemudian urutan yang kedua Bahwa puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 Puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 Muharram Sebagaimana hadith yang telah kita sebutkan tadi La in baqaitu ila qabilin la asuman natasi'a Kata Nabi Kalau aku masih bisa hidup Di tahun akan datang Maka aku akan berpuasa Di tanggal 9 Tapi sayang Rasulullah s.a.w. sudah dipanggil oleh Allah s.w.t Dan tidak sempat Tapi beliau sudah memberikan isyarat bahwa Sunnahnya kita berpuasa Untuk asura itu kita barini Atau kita dahului dengan sehari sebelumnya Yaitu tanggal 9 Muharram Selanjutnya Yang ketiga Puasa tanggal 10 Kalau memang tidak memungkinkan Hanya tanggal 10 Maka tidak apa-apa Kita tetap mendapatkan pahala Yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Bahwa dia Puasa hari asura itu bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu Maka inilah marhotib atau tingkatan yang ada di puasa asura Tingkatan yang pertama adalah puasa Tingkatan pertama adalah tiga hari berturut-turut Meni tanggal 9, 10, 11 Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Dan puas Dan tingkatan yang ketiga ini yang minimal adalah tanggal 10 Muharram Ini tanggal 10 Muharram Para penonton yang ada di rumah Kemudian ada Hilmi Kadir juga bersama kita Barakullahu fikum Ustaz jazakumullah khairan Barakullahu fikum Ya dan Apa namanya Ini ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Saya ingin bertanya Apabila kita mendapati uzur seperti sedang sakit Sehingga tidak dapat mengamalkan puasa 10 Muharram Maka adakah amalan pengganti yang dapat kita lakukan pada hari tersebut Ya kita diperintahkan kalau kita dalam keadaan haid Atau Anda dalam keadaan haid Maka tidak boleh bahkan haram hukumnya Anda berpuasa Maka yang Anda lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ibadah-ibadah yang tidak dipersyaratkan kesucian Seperti dikir Dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak berdikir Kemudian juga Apa namanya Melakukan Sedekah Melakukan Amalan-amalan kebaikan yang lain Tapi jangan Anda berpuasa Karena Kalau Anda terhalangi berpuasa disebabkan karena Uzur Dan ini adalah uzur syari'i Maka ini tidak mengapa Bahkan ada sebuah riwayat Dimana Aisyah r.a.w.t Menangis saat dia tidak bisa Tawaf bersama Rasulullah s.a.w.t Kemudian dia menangis Kenapa dia menangis? Karena sebenarnya dia ingin melakukan Ketaatan kepada Allah dengan tawaf di Ka'bah Dan ini adalah bagian dari Ibadah yang sangat mulia tawaf di Ka'bah Tapi karena terhalangi oleh haid Beliau menangis Maka Rasulullah bertanya Kepada Aisyah malaki Bekaiti Kenapa engkau menangis? La'allaki nafisti Mungkin kamu dalam keadaan haid Kemudian Aisyah mengatakan Iya Maka Rasulullah mengatakan Hada syai'un Kada katabahu Allah Ala Banati Bani Adam Ini sesuatu yang memang Allah takdirkan Untuk anak cucu Adam Tidak boleh Disesali Allah ta'ala'alam Yang berikut Ahsanallah ilaikum Waiyakum Apakah boleh menggabungkan niat puasa tanggal 9 10 dan 11 Muharram Dengan puasa sunnah 3 hari 3 hari dalam 1 bulan Bisa menggambungkan Tapi yang anda niatkan adalah Berpuasa Ashura Puasa tasua Ashura Dengan Sehari setelahnya Barakallahu fikum Barakallahu fikum Kemudian berikut kita ingatkan bahwa Ashura ini Yang dianjurkan untuk kita lakukan di Ashura ini adalah berpuasa Dan di bulan Muharram juga dianjurkan kita untuk tidak saling mendholimi Tidak mendholimi diri kita sendiri Dan juga tidak mendholimi orang lain dan tidak boleh saling mendholimi Karena Karena Dan janganlah kalian mendholimi Apa namanya Janganlah kalian mendholimi Di dalamnya Di dalamnya Maka Jangan saling mendholimi Janganlah kalian mendholimi Diri kalian di dalamnya Kedholiman itu dilarang Kedholiman itu Terlangan Sesungguhnya keedholiman itulah kegelapan di hari kiamat Kegelapan di hari kiamat Tapi lebih dilarang lagi ketika berada di Ashurul Hurum Ashurul Hurum itu Sulqadah, Dhul Hijjah, Muharram, kemudian Rajab Di bulan ini lebih diharamkan Maka merhindari amalan-amalan Atau Maksiat-maksiat yang kita lakukan Karena ini adalah bagian dari Kedholiman terhadap diri kita sendiri Kemudian yang dianjurkan di bulan Muharram ini Bukan yang lain-lain yang dianjurkan adalah Berpuasa Dan insya Allah Kita akan mendapatkan pahala yang telah Disampaikan oleh Rasulullah SAW Barakallahu fikum Wafikum barakallah Barakallahu fikum Wafikum warakallah Asyurah Perlu kita ingatkan kepada umat ini Betapa Ada dua kelompok atau sekte yang menyimpang di Asyurah ini Sekte yang pertama Syiah Yang menganggap bahwa ini adalah Bulan Dan tanggal kesedihan Sehingga mereka secara demonstratif Melukai diri mereka Kemudian sampai berdarah-darah Kemudian bahkan anak-anak pun Kadang diiris badan mereka Ini sesungguhnya ekspresi dari Kesedihan yang berlebihan Dan justru terlarang Dan yang kedua Adalah nawasif Nawasif adalah orang-orang yang Bergembira atas terbunuhnya Hussein dan kedua-duanya Menyimpang dalam agama kita Dan Ahlusun awal jama'ah Adalah Sekte yang paling Atau aliran Yang Yang lurus Yang pertengahan Ini adalah merupakan bulan yang Diberkahi oleh Allah SWT Dan kita dianjurkan untuk Senantiasa Melakukan ketaatan kepada Allah Dan jangan sampai Melakukan Kezoliman dan kemaksiatan Lalu kita diperintahkan Untuk berpuasa Bismillah bagaimana Kalau ada undangan Walimah teman Bertepatan dengan Puasa hari Ashura Syukran Jadi Apa namanya Puasa Ashura Adalah puasa sunnah Puasa sunnah Yang sebelumnya diwajibkan oleh Rasulullah SAW Tapi setelah diwajibkan Bulan Ramadan Maka gugur Kewajiban puasa Ashura Anda dalam keadaan Puasa sunnah Maka Banyak pertimbangan Yang harus Anda pertimbangkan Pada saat Anda Berpuasa Pertama Kalau seandainya Walimah Atau undangan makan Undangan walimah Kalau undangan walimah itu Adalah undangan walimah Yang disitu Sebagian hal-hal Yang dilarang oleh agama Maka Anda jangan Datang ke situ Anda Lebih baik berpuasa Tapi kalau seandainya Tidak ada hal-hal Yang bertentangan Dengan agama Di walimah tersebut Lalu kemudian Anda dapat undangan Dan Anda dalam keadaan Puasa sunnah Maka Orang yang dalam Puasa sunnah itu Dia Apa namanya Tergantung pada Kecenderungan dia Apakah dia mau melanjutkan Ataupun tidak Tapi Apa namanya Kita bisa komunikasikan Dengan baik Yang seperti ini Selanjutnya Ustadz besok Kami mau safar Untuk menghadiri Walimah Salah satu ikhok Pada hari Sabtu Karena safar telah Menghadiri Undangan walimah syari'i Bagaimana dengan puasa taswa'at Nasurah kami Dan ini adalah puasa sunnah Jadi Kalaupun Anda tinggalkan Maka ini tidak apa-apa Anda tinggalkan Maka ini tidak apa-apa Puasa wajib saja Kalau Anda dalam keadaan safar Anda bisa batalkan itu Apalagi Kalau Cuma puasa taswa'at Iya Puasa taswa'at Yang berikut Bismillah Saya ingin bertanya Apakah seorang yang belum Membayar puasa Belum bisa ikut puasa sunnah Jadi Bayarlah puasa sunnah Eh Bayarlah puasa Wajib Anda Jadi Kodok puasa Dan insyaAllah Sudah ingkut disitu Puasa sunnahnya InsyaAllah Iya Dan terima kasih Kepada yang telah hadir Yang telah Bersama kita Di malam hari ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan ilmu Dan pengamalan Kepada kita semua Kita tutup Majlis ini Dengan doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma Bi hamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!